Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flubamora. Saudara, kekeringan mulai melanda wilayah perbatasan negara Indonesia dan Timur Leste di Kabupaten Belu. Saat ini warga mulai mengantri air hingga berjam-jam untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Beginilah kondisi anak-anak di desa Silawan, Kabupaten Belu. Setiap pagi dan sore, mereka harus mengantri air dari satu titik sumber air selama satu hingga dua jam untuk mendapatkan air bersih 15 jerigen berukuran lima meter. Anak-anak yang membawa gerobak berisi belasan jerigen ini harus mengantri hingga mendapat giliran baru boleh mengisi air, karena saat ini tersisa satu sumber mata air yang bisa diperoleh. Semua sumber air di wilayah ini sudah mengering seiring dengan masuknya musim kemarau sejak dua bulan terakhir. Agar semua warga di desa Silawan dapat memperoleh air bersih, petugas pengatur air terpaksa harus membagi jadwal pengambilan air agar semua warga bisa memperoleh. air semuanya datang ke sini. Kalau ini untuk berapa keluarga atau untuk satu desa, Bapak? Ini untuk satu desa, satu desa. Biasanya kan saya terus ke bawah, anggaplah malam saya buat ke bawah, siangnya sekarang sepaginya mereka datang timur di sini, akhirnya semua timurnya di sini. Oh, Bapak yang biasa buka air di sini? Ya. Itu pembagiannya bagaimana, Bapak? Kita air ini kan dia, kita bagi per jam, per hari. Mereka tidak timur di sini, saya kadang los ke bawah, karena biasanya siang. Siang ini kan susupi, sini panas, mereka tidak timur di sini, saya los ke kampung yang di bawah ini, masyarakat yang di bawah untuk timur. Lebih dari 300 kepala keluarga, saban hari menggantukan harapan pada sumber air ini. Pada puncak musim kemarau, warga desa Silawan kadang harus mencari air hingga keluar desa mereka. Kondisi kekeringan ini selalu terjadi setiap tahun. Warga di perbatasan negara ini kesulitan memperoleh air bersih mulai bulan Juni hingga November atau Desember saat tibanya musim hujan. selamat menikmati.